Intro Assalamualaikum Halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Banyak kawan-kawan yang kemarin-kemarin request game Android Yang bisa dimainkan secara multiplayer tapi offline Atau menggunakan koneksi internet yang sama Nah di video ini saya mencoba untuk memenuhi request tersebut Kita akan sama-sama membahas 6 game Android shooter multiplayer offline Yang bisa dimainkan secara LAN atau local area network Yang mencakupi penggunaan koneksi wifi yang sama Koneksi bluetooth Atau malah menggunakan hp yang sama untuk bermain rame-rame Sengaja saya memilih tema shooter untuk video ini Karena menurut saya genre shooter itu termasuk yang paling seru Buat dimainin secara rame-rame bareng temen-temen Setuju gak? Dan semua game yang saya bahas disini bisa dimainkan secara offline kok Kalau kawan-kawan tertarik memainkannya dengan mode single player Oh iya maaf ya kalau banyak game-game di video ini Yang tidak menunjukkan gameplay multiplayer Karena pas saya record kebetulan lagi tidak ada partner Buat mencoba game-game itu secara multiplayer Tapi percayalah game-game ini bisa dimainkan secara multiplayer kok Nah sebelum kita masuk ke videonya Saya ingin mengingatkan kawan-kawan yang belum jadi subscriber Untuk klik tombol subscribe, tombol like Dan nyalakan loncengnya Supaya kawan-kawan selalu bisa mendapatkan update video terbaru Dari channel saya yang ala kadernya ini Dan ini dia 6 game Android shooter multiplayer offline Yang bisa dimainkan bareng temen-temen Buat seru-seruan versi Momo Android Gamer Number 6 Gunstar Heroes Classic Ah agak terkejut saya menemukan game ini Masalahnya game ini mengingatkan saya pada masa lalu saya Yap saya ingat dulu pernah main game ini di konsol Sega Genesis punya temen saya Dan saya ingat gimana keseruan main game ini yang grafiknya emang amat sangat burik Kalau dibandingin sama game-game zaman sekarang Tapi sekali lagi saya bukan tipe gamer yang sangat mendewakan grafik Kalau gamenya seru, mau grafik seburik apapun ya tetap saya mainin Salah satu contohnya ya Gunstar Heroes Classic ini Gunstar Heroes Classic pada zaman itu bisa dimainkan oleh 2 player Dan disitulah letak keseruannya Kita bisa ketawa tiwi bareng sama temen sambil tereak-tereak deh Dan ternyata fitur multiplayer itu masih tetap ada di Gunstar Heroes Classic Yang sudah di port ke Android ini Wah alamat nostalgia deh saya ini Kita bisa memainkan game ini bareng dengan temen secara lokal Wi-Fi Atau dengan kata lain, asal temen kita punya game ini di HP-nya Dan HP yang kita pegang sama HP yang dipegang sama temen kita Terhubung ke koneksi Wi-Fi yang sama Dah langsung aja deh tancap gas main game ini barengan Cobain deh kawan-kawan, seru loh Sampai lupa kan saya bahas gamenya ini tuh tentang apa Ya pokoknya tentang petualangan gitu deh Dah segitu aja penjelasannya Moga-moga penjelasan saya itu cukup jelas ya Apaan sih Dari namanya aja udah ketahuan kan Kalau game ini memang sengaja dirancang untuk 2 player atau 2 pemain Inti dari game ini ya Kita harus saling adu tembak dengan player lain Yang bisa dimainkan oleh komputer maupun oleh teman kita Kita akan mendapatkan skor Kalau kita berhasil menembaki musuh sampai keluar arena Pemenang adalah pemain yang mendapatkan 5 skor paling duluan Kontrolnya sederhana karena hanya ada 2 tombol saja Yaitu tombol melompat dan tombol untuk menembak Tombol menembak harus kita tahan Untuk mengarahkan gerakan tangan karakter yang kita mainkan Supaya tepat kesasaran Yang bikin kocak seringkali arah lompatan kita Malah bikin karakter kita itu tuh semakin mendekati pinggiran arena Yang bakal bikin karakter kita dengan sangat mudah terjatuh dan kalah deh Coba aja deh main sama temen kalian Dan kalian bakal dibikin ngakak-ngakak Pas tau karakter yang kalian mainin ini tuh Lompat-lompat jumpalitan gak jelas Oh iya Cara untuk bermain secara 2 player di game ini tuh sederhana aja Intinya 1 hp dipake untuk berdua 1 player memainkan tombol-tombol di sisi kiri Dan player lain memainkan tombol-tombol di sisi kanan Otomatis game ini bakal bikin kalian jejeran kan pas main Nah bisa tuh dijadiin alasan buat deketin gebetan Ayo siapa yang mau nyoba modus main game ini bareng sama gebetan Kalau beneran ada yang nyoba Coba share gimana ceritanya di kolom komentar ya Nombor 4 Battle Slimes Hampir sama seperti game Funny Snipers yang sudah saya bahas sebelumnya Battle Slimes ini menggunakan metode multiplayer yang sama Yaitu menggunakan 1 hp buat rame-rame Bedanya kalau Funny Snipers hanya untuk 2 player Battle Slimes ini bisa dimainkan buat 4 orang sekaligus Wah fix deh game ini beneran buat rame-rame Di game ini tujuan kita adalah mengumpulkan skor sebanyak-banyaknya Sebelum waktu habis dengan cara menembaki musuh atau menimpa musuh Kontrolnya cuma ada satu aja yaitu tombol untuk melompat Karakter yang kita mainkan yang berbentuk kayak apa itu ya Kalau boleh saya sebut pakai bahasa jawa Karakternya bentuknya kayak entonto Dan please jangan tanya saya apa itu entonto Karena saya juga asal ngomong kok ini Nah karakter yang kita mainkan ini akan menembak secara otomatis Kita hanya perlu menekan tombol melompat untuk menghindari dan mengarahkan karakter kita Tombol melompat ini ada di 4 pojok layar hp Jadi kalau main bareng sebanyak 4 orang 4 jempol bakal ada di pojok-pojok layar hp Dan pastinya bakal seru karena pas main game ini Kalian hukumnya wajib ain buat tereak-tereak Entah buat ngata-ngatain musuh kalian atau sekedar tereak histeris Seru kan? Cobain aja deh game yang sangat pas buat rame-rame ini 2 guys and zombies Kalau game-game yang udah saya sebutin sebelumnya Menggunakan koneksi wifi yang sama Supaya bisa dimainkan secara multiplayer Atau menggunakan satu hp buat rame-rame Game 2 guys and zombies ini menggunakan koneksi bluetooth Supaya bisa dipake main bareng Secara total game ini bisa dimainkan oleh 2 pemain Dan kita ditugaskan untuk menghabisi gelombang serangan zombie yang datang Semakin lama jumlah zombie yang berdatangan akan semakin banyak Nah disini kita harus bekerja sama dengan teman kita Untuk menghabisi zombie-zombie Dan pada saat yang sama kita bisa membangun barikade Buat menghalangi zombie yang datang Intinya kita harus melakukan segala cara Buat bisa bertahan hidup sama mungkin Ketika kita membenuh zombie Kita akan mendapatkan uang Nah uang ini bisa kita gunakan untuk membeli senjata yang lebih kuat lagi Atau bisa juga kita gunakan untuk membeli barikade Gameplaynya simple Grafiknya juga simple Tapi pasti tetap akan terasa seru Kalau dimainkan berdua Apalagi berdua sama si dia Nomor 2 Cybersphere sci-fi third person shooter Game dengan grafik yang lumayan ini bisa jadi pilihan yang paling pas Kalau kawan-kawan lagi nyari game buat seru-seruan Bareng temen-temen Dengan cara multiplayer secara lokal Atau menggunakan koneksi wifi yang sama Dan yang lebih hebat lagi Kita bisa main game ini rame-rame Sampai 6 orang barengan loh Mantep gak tuh Disini paling gak ada 2 jenis mode permainan yang bisa kita mainkan Yang pertama adalah PvE Atau player versus environment Di mode permainan yang ini Kita harus bahu-membahu sama temen kita Untuk mengatasi serangan dari alien Robot dan juga cyborg Karena diceritakan di game ini Kalau manusia itu sedang dalam keadaan perang Dengan makhluk-makhluk itu Nah kita memainkan satuan khusus bernama Cyber Sphere Buat menghalau musuh-musuh tersebut Kemudian ada mode permainan PvP Dimana kita akan saling bantai dengan temen-temen kita Kalau kita bermain secara multiplayer Oh iya Kawan-kawan perlu tahu Kalau ada banyak skill yang bisa kita gunakan Ketika memainkan game ini Seperti kemampuan karakter kita Untuk menembakkan rudal-rudal Mengeluarkan drone Dan lain sebagainya Maze Milicia Kalau yang kawan-kawan cari adalah game FPS Yang bisa dimainkan secara multiplayer Dengan mengandalkan local connection Atau koneksi lokal Maze Milicia bisa jadi alternatifnya Sudah bisa ditebakkan Kalau game ini akan memungkinkan kita Untuk bermain secara PvP Dengan teman-teman kita Di suatu arena Untuk saling tembak satu sama lain Grafik yang disuguhkan oleh game ini Juga not bad lah Terus ada banyak fitur juga Yang ditawarkan Seperti kemampuan untuk Memodifikasi penampilan karakter kita Walaupun modifikasinya Ya gak kompleks-kompleks banget sih Terus game ini juga menawarkan Berbagai jenis senjata Untuk digunakan Ada juga fitur quick chat Yang bisa kita gunakan Buat ngobrol sama pemain lain Tapi kayaknya fitur ini Gak bakal terlalu banyak kita gunakan Kalau kita lagi main sama teman-teman Dan kebetulan teman-teman kita itu Letaknya deket-deketan sama kita Lawang kita pakai koneksi wifi yang sama Atau buat main game ini secara multiplayer? Oke itulah dia 6 game Android shooter multiplayer offline Yang bisa dimainkan bareng teman-teman Buat seru-seruan versi Memo Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Dan sampai jumpa lagi Di video-video yang berikutnya Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara di like, komen, share Dan di subscribe Wassalamualaikum Momoi Android Gamer Portalnya para penggemar game Android Ketemu lagi sama Momoi Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat Gameplay pada game ini Menggunakan sistem turn-based Rakai, rakai, rakai No, 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 no Ow, ow, kenapa sakit Waduh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.